Seseorang COVID-19 mengaruhkan produktivitas usaha di Indonesia, tapi beda jenur dini prihastiti. Dirina, medalkan inovasi fashion anu dengaranan Dama Kara, anu maka motif karya baru dak autis. Lianti ngerojo ngwaganduka pengaruhanku seseorang COVID-19, Dama Kara gengye berikan yen baru dak autis, boga kamampu istimewa anu matak ngerut ati. Nyekoskitu busana dumanis motif turta pulas anu unik. Sehanu nyangka eto motif dinamang pirang busana teh hasil karya baru dak autis. Cekanu naratas Damakara Nurdini Prihastiti eto motif turta pulas unik teh hasil karya turta kaparigel baru dak autis. Pemiat gua studi bahwa teman-teman autis di Indonesia, penyandang autis itu jumlahnya cukup banyak. Ada 112 ribu berdasarkan penelitian dari Priharditio di tahun 2016. Tapi masih banyak keluarga ataupun lingkungan sekitar yang belum menerima mereka dengan baik. Sehingga tercetul sebuah ide untuk membuat Damakara di mana ini menjadi sebuah wadah atau bagi teman-teman penyandang autis untuk berkarya melalui koleksi-koleksi di Damakara. Cek salah seorang psikolog anu ngungkulan budak autis Rusma, eto barudak teh ngehaja di terapi ngegambar sangkan mampu ngadalikan emosina. Rukun gawe jengda Makara ngerojong eto barudak jadi lebih kreatif nalikan nyipta kreasi. Di terapi menggambar sebenarnya untuk lebih banyak sebenarnya untuk melatih secara emosi, kaitannya sama emosi. Kalau seni itu, kalau menurut saya dari sisi menggambar ini bisa cukup membantu bagi mereka untuk setidaknya meregang misalnya dia lagi mau marah dan sedih dan sebagainya supaya lebih tersabarkan. Samalah, salah seorang budak autis anu karyana dipakai menangkap motif dina busana Damakara ngarasa bunga turtarees. Baju tiara yang kemarin, itu gambarnya tiara, tau kan? Iya gimana nih, tau gambarnya jadi di baju. Seneng ga gambarnya? Seneng. Prak-perakan nyen busana Damakara Mucunghul, Satu Tas Nurdini, Nandangan Rugi, Nalika Ngokolaken, Bisnis Konveksi, Dina Tahun 2018, Dumeh Kapal Nungang, Kut Satruk, Baju, Pesenan, Pausaha Nana Kahuruan, Tepika Titelem, di Kalimantan Timur. Ketambah-tambah, kata rajang, sasalad COVID-18. Eta musibah jadi titik balik diri nager nyen bisnis anyar anului gedemang patna gerbalarea. Damakara medal turtat temuh dina mangsa sasalad COVID-18, anu mampu ngauken opat puluhan warga anuka pengaruhanku kesasalad COVID-18. Jadi si Damakara ini sendiri sebenarnya awalnya justru pas berawalnya pas belum pandemi, di Januari 2020. Nah ketika pandemi itu karena kita kan induk perusahaannya Indogarmen, karena Indogarmen itu sendiri perusahaannya kebanyakan kliennya B2B. Jadi pas di B2B itu orderan-orderan sempat off, terus kita sudah sempat sampel seragam tapi orderannya nggak jadi. Nah waktu itu sempat mikir gimana caranya supaya para penjahit ini mereka tetap bisa berkarya, tetap bisa dapat pekerjaan, kontinu. Nah akhirnya justru kita membesarkan Damakara ini sendiri seperti itu. Jadi justru Damakara ini dia growth-nya pada saat pandemi. Kalawan basis awal pemasaran secara online, bimbingan Tibang Indonesia Jawa Barat mampu nemuh Gendamakara. Lianti nampak fasilitas pemeran offline, inkubasi turta pelatihan, Nurdinige Bogaling, KDK Ranas Dasar, Tadis Daging. Luar biasa ya karena ternyata kita kan tadinya memang fokusnya di online salah satunya. Nah terus kita dapat bimbingan juga dari Bandung Indonesia, terus kita juga banyak mendapatkan link-link dari Dekranas, terus bis Daging, terus kita juga dapat fasilitasi seperti semacam pameran-pameran offline. Dan itu ternyata potensi untuk offline-nya pun lumayan besar gitu. Jadi ke depannya pun kita akan menyelaraskan sekarang online dan offline. Karena sekarang kan masyarakat juga udah mulai, udah mulai bosan kali ya belanja online. Mereka perlu aktivitas-aktivitas offline. Dan itu ternyata pas kita coba, itu lumayan luar biasa penerimaan. Selain dari kita apa namanya masuk langsung seperti pemindahan teknik, kemudian sarana-perasarana, sampai dengan yang penting sekali adalah membantu membuka jalan ekspor. Kita mencoba mempertemukan, mempertemukan antara UMKM, UMKM CREATING DIN dengan agregator yang usah mengekspor. Sampai jumpa di video selanjutnya Nurdini miharap Sakumna UMKM di Sakulai, Jawa Barat mampu makalangan nalikan sesalat COVID-19, mampu ngaronjatkan ajen-inajen dagangan anak, serta nyorang kolaborasi jengmang pirang instansi Kawas Bank Indonesia.